Pemirsa Memindahkan Ibu Kota Satu jam perjalanan dari bandara Napi Dao ke pusat kota ditempuh melalui jalan-jalan yang lebar dan lurus. Meski banyak gedung dibangun, bangunan malah hanya satu di kota ini. Di sisi lain bangunan hotel mencapai Lusina. Napi Dao sudah dipersiapkan sejak 2004. Pembangunan kota direncanakan Tuntas 2012. Sampai saat ini jumlah penduduk mencapai 1 juta jiwa. Secara umum pemerintah sudah pindah ke kota Napi Dao. Presiden dan seluruh kementerian juga telah mengempatkan tornya di kota ini. Meski demikian kesan kosong masih terlihat di kota Myanmar ini. Ini Myanmar ini negeri yang besar, penduduknya besar, luas wilayahnya besar, potensinya besar. Jadi dan dia sedang melakukan transformasi besar-besaran. Tidak pada hak ekonomi saja, tapi demokratisasi juga terjadi. Ini persis seperti Indonesia melakukan itu. Nah, disinilah kita jangan sampai tidak mengambil peran. Salah satu keputusan pemerintah Myanmar memindahkan ibu kota ke Napi Dao. Karena ibu kota lama, Yani Yangon, terlalu sesak. Kendaraan semakin banyak, sementara infrastruktur jalan tidak memadai. Sebagai kota terpenting, Yangon dan ibu kota Napi Dao bisa dikatakan punya keterbatasan sarana. Akutan umum belum berkembang, telekomunikasi juga masih belum tertata. Untuk melakukan sambungan internasional di sebuah hotel, warga Myanmar harus membayar 5 dolar Amerika per menit atau sekitar 45 ribu rupiah per menit. Sementara harga SIM card, telepon genggam sampai 2 juta rupiah per nomor. Myanmar berpenduduk sekitar 60 juta jiwa. Pantas punya negara yang kaya dengan nasib tamu seperti minyak gas, timah, dan batu-batuan ini mempunyai pusat pemerintahan yang lebih baik. Namun, minimnya infrastruktur membuat banyak negara milik untuk membantu Myanmar membuat ibu kota-nya menjadi lebih baik. Dari Myanmar, Iwan Malik melaporkan.